5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Dalam video kali ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal tematik kelas 2 tema 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia yang terdapat kompetensi dasar 3.5 Dalam pembahasan soal ini kita mempersiapkan diri untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun Jadi Kak Citra berharap dengan latihan soal dan pembahasan ini kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi tes-tes di sekolahan Mari adik-adik kita bahas soalnya bersama-sama Soal nomor 1 Kumpulan kata-kata indah yang disusun sesuai dengan tema tertentu disebut dengan A. Puisi B. Percakapan C. Cerita Jadi disini ada salah satu unsur dari sebuah karangan Dalam satu unsur ini adalah terdapat kata-kata indah yang disusun sesuai dengan tema Nah kata yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata yang indah Nah kata-kata yang indah itu biasanya digunakan untuk kita membuat karangan berupa puisi Jadi jawabnya adalah puisi Soal nomor 2 Saat kita membaca puisi harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi Pengertian lafal adalah A. Tinggi, rendah, nada B. Pengucapan, kata C. Raut, wajah Nah apa yang dimaksud dengan lafal disini Jadi saat kita membaca puisi Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Yaitu lafal, intonasi, dan ekspresi Nah untuk lafal sendiri itu pengertiannya adalah pengucapan kata Sedangkan intonasi itu tinggi, rendahnya nada ketika kita membaca puisi Ekspresi adalah raut wajah kita ketika kita membacakan puisi Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya Di soal untuk nomor 3 sampai 5 Terdapat puisi yang berjudul Nyiur Hijau Ciptaan Ermaladi Nah ini adalah puisinya Soal nomor 3 Puisi di samping ciptaan A. H. T. Mahmud B. Erika Artadini C. Ermaladi Ya ini adalah ciptaan Ermaladi Sebenarnya Nyiur Hijau ini adalah sebuah lagu adik-adik Tapi lagu ini bisa diubah dalam sebuah puisi Soal nomor 4 Kosa kata pada puisi tersebut yang artinya tanah kelahiran adalah A. Tanah Air B. Nyiur Hijau C. Permai Mana kosa kata yang artinya tanah kelahiran? Ya dalam puisi tersebut ada kata tanah air Nyiur Hijau Permai Jadi disini kosa kata yang artinya tanah kelahiran adalah tanah air Kalau Nyiur Hijau itu berarti pohon kelapa adik-adik ya Jadi kalian harus tahu oh Nyiur Hijau itu artinya adalah pohon kelapa Soal nomor 5 Menurut puisi Nyiur Hijau Warna padi yang mengembang adalah Nyiur Hijau di tepi pantai Siar siur dan mengembang kuning merayu Nah disini berarti ada kata padi mengembang kuning merayu Maka warna padi yang mengembang adalah kuning Kita lanjutkan ke soal nomor 6 Jika kita membaca puisi berjudul Bencana Banjir Maka ekspresi kita seharusnya Bagaimana ekspresi atau raut wajah kalian ketika membaca puisi Bencana Banjir Pastinya kita raut wajahnya harus sedih adik-adik Jadi ekspresi atau raut wajah kita harus sesuai dengan judul atau isi dari puisi tersebut Soal nomor 7 Ku ambil buluh sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku timbang dengan benang Ku jadikan titik-titik Kata yang sesuai untuk melengkapi puisi di atas adalah A. Bambu B. Balon udara C. Layang-layang Mana kata yang sesuai untuk melengkapi puisi tersebut adik-adik? Ya, layang-layang Kita lanjutkan untuk soal nomor 8 sampai 10 Disini ada puisi yang berjudul Taman Bungaku Karya Niko Mang Juniat Berarti dari SDN 5 Jungata Nah, disini ada puisinya adik-adik Adik-adik bisa baca puisinya Taman Bungaku Bila ku pandang hati pun senang Taman ku cantik sangatlah menarik Taman Bungaku berserilah selalu Jangan pernah kalayu Karena aku kan bersedih sedu Oh angin dari segala rindu Mampirlah ke tamanku Mampirlah ke tamanku Sebarlah harum bungaku Ke segala penjuru Isi dari taman bungaku dalam puisi di samping adalah Isinya apa adik-adik taman bunganya? Ya, isinya adalah bunga yang harum Kita lanjutkan di soal nomor 9 Perasaan pencipta puisi di samping saat melihat bunganya layu adalah A. Senang B. Menarik C. Sedih Ya, perasaannya sedih ketika melihat bunganya layu Soal nomor 10 Arti dari kosa kata harum adalah A. Wangi baunya B. Tidak berbau C. Berbau busuk Ya, kalau namanya harum berarti wangi baunya Kita lanjutkan ke soal isian Nomor 11 Salah satu ciri puisi adalah menggunakan bahasa yang Ya, ciri puisi itu menggunakan bahasa yang indah Jadi kata-kata yang ada dalam puisi itu Harus kata-kata yang indah Yang bagus untuk dijadikan isi dari puisi tersebut Soal nomor 12 Saat kita membaca puisi Harus memperhatikan raut wajah yang sesuai dengan puisi Yang dimaksud dengan raut wajah adalah Nah, tadi kak ciri sudah jelaskan di soal pilihan ganda Bahwa kita harus memperhatikan tiga hal Yaitu lafal, intonasi, dan ekspresi Nah, untuk raut wajah sendiri dalam membaca puisi itu disebut dengan ekspresi Kita lanjutkan untuk soal nomor 13 sampai 16 Di sini ada puisi Paman Datang, ciptaan Ate Mahmud Ini merupakan lagu adik-adik yang dijadikan puisi Kalian pasti sudah tahu kan lagu ini Nah, kita lihat soal nomor 13 Paman datang dari desa Yang dibawa paman adalah Apa yang dibawa paman adik-adik? Ya, rambutan, pisang, dan sayur mayo Lalu, soal nomor 15 Janji paman kepadaku adalah Dalam puisi itu ada Padaku paman berjanji Janjinya apa? Mengajak libur di desa Soal nomor 16 Arti dari kata giram adalah Apa arti dari kata giram? Ya, arti dari kata giram itu adalah Senang atau gembira Kita lanjut ke soal untuk nomor 17 dan 18 Di sini sudah ada puisi yang berjudul Desaku, penciptanya adalah Elmani Desaku ini juga termasuk lagu yang dibuat puisi Adik-adik mungkin tahu kan Lagu tentang desaku ini Nah, kita langsung ke soalnya Desa yang dicintai tidak mudah untuk Nah, dalam puisi ini Desa yang kita cintai Tidak mudah untuk Ya, disitu ada Tak mudah kulupakan Tak mudah bercerai Berarti tidak mudah untuk dilupakan Soal nomor 18 Soal nomor 18 Arti dari kata Handai tolanku adalah Nah, disini ada Dalam puisi ini ada kata Handai tolanku Desaku yang ku cinta Pujaan hatiku Tempat ayah dan bunda Dan handai tolanku Maka, arti dari kata Handai tolanku adalah Saudara atau sahabat Kita lanjutkan ke soal berikutnya Tuliskan kalimat dengan menggunakan kata di bawah ini Nah, disini ada dua kata Nanti kalian buat kalimatnya Mungkin akan berbeda dengan kalimat yang Kak Citra buat Yang pertama dengan kata tergenang Kak Citra membuatnya Air hujan membuat jalan tergenang Coba adik-adik buat kalimat yang lain dari kata tergenang ini Ya, coba kalian tulis di buku tulis kalian Lalu yang kedua adalah elok Elok itu cantik Nah, kita bisa membuat kalimat dengan kata elok ini Seperti contoh Kak Citra Kupu-kupu sungguh elok warnam Nah, disini elok itu mempunyai arti Cantik adik-adik Begitu adik-adik untuk latihan soal dan pembahasannya Pada mata pelajaran tematik khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia di KD 3.5 Kak Citra berharap video ini Bisa menjadi bahan kalian mempersiapkan setiap tes-tes yang ada di sekolah kalian Jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian untuk melihat atau menonton video dari channel Youtube Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa